Suasana mencair ikut mewek. Begini perlakuan Chris Dayanti pada Aurel setelah lama tak bertemu. Benarkah Aurel dan kadeh saling berpelukan lepas rindu? Seperti apapun pesan Raul Lemos untuk sang anak sambungnya? Kita berjalan dengan pancar dan sesuai dengan harapan. Dan kedatangan Chris Dayanti di momen lamaran sang putri Aurel Hermansyah dan Atta Halil Lintar. Seolah memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Aurel. Ya hampir setahun tak bertemu pastinya Aurel dan Chris Dayanti saling memendam kerinduan masing-masing. Hadirnya Chris Dayanti di samping sang putri dalam satu momen yang bersejarah dalam hidupnya tersebut. Juga membuat haru para tamu undangan hingga para warganet. Banyak dari warganet yang salut kepada Chris Dayanti yang legau hadir menjadi saksi kebahagiaan sang putri. Meski datang sendiri kadeh terlihat begitu cantik dengan balutan baju ungu dress code keluarga. Tak hanya melepas rindu pada Aurel, kadeh juga mencurahkan kerinduannya pada Azriel. Terlihat Chris Dayanti menggandeng erat tangan sang putra bersama anak tersebut. Dalam acara sakral itu kadeh juga terlihat berbincang pada Aurel dan memeluk sang putri. Hingga membuat mata Aurel berkaca-kaca. Suasana yang sempat tegang di antara keduanya pun terlihat sudah mencair. Namun benarkah di belakang acara kadeh dan Aurel saling berpelukan melepas kerinduan yang sudah tak terpendung. Dalam kesempatan tersebut juga Chris Dayanti terlihat dikenalkan dengan kekasih Azriel Sarah. Sayang dalam momen tersebut Raul Lemos suami Chris Dayanti yang juga ayah tiri Aurel tak dapat datang. Dan mendampingi Aurel dikarenakan tengah berada di Timur Leste. Kena tiri demikian benarkah Raul sudah mengucapkan selamat dan pesan-pesan yang dititupkan pada Chris Dayanti. Ya, lamaran Aurel dan Ata yang diselenggarakan di tengah pandemi membuat keduanya membatasi tamu yang hadir. Meski menyewa ballroom yang muat hingga seribu undangan. Namun keduanya hanya mengundang 70 tamu saja yang merupakan kerabat serta sahabat dekat. Dalam momen tersebut sederet artis ibu kota pun turut menjadi saksi momen bersejarah Ata Aurel. Seperti Maya Estianti, Judika dan masih banyak lagi. Kedatangan Chris Dayanti juga disambut hangat oleh Anang dan Asandi. Waduh, ikut berbahagia ya pemirsa, ikut terhadu dibuatnya. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe ya ya guys dan tekan tombol loncengnya. Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe ya.